Bah Sani, nenek berusia 64 tahun ini rela berjalan kaki sejauh 30 km dari rumahnya di desa Ngemplaklor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk meminta pertolongan ke DPRD Pati yang terancam kehilangan rumah berikut dengan tanah yang sudah dihuninya selama 30 tahun seiring rencana eksekusi pengadilan negeri Pati pada pekan depan. Buruh Tani yang tercatat sebagai warga miskin penerima bantuan pemerintah ini tetap memperjuangkan tanah yang diklaim apsah sebagai miliknya. Kedatangan Bah Sani yang didampingi oleh seorang kerabat serta kuasa hukumnya ini diterima oleh Wakil Ketua DPRD Pati dan Wakil Ketua Komisi CDPRD Pati. Saat ini pengadilan sudah bersiap melaksanakan pengosongan lahan seluas 1000 meter persegi di atas bangunan rumah kecil yang selama ini ditempati Mbah Sani seorang diri. Dalam putusan pengadilan tersebut, tanah beserta rumah Mbah Sani masuk menjadi bagian dari sertifikat hak milik nomor 320 atas nama Kahar yakni orang tua dari penggugat yang tidak lain adalah tetangga Mbah Sani sendiri. Sedangkan melalui kuasa hukum Mbah Sani, Soekarman menjelaskan bahwa Mbah Sani sudah mengantongi keapsahan akta jual-beli dan bahkan sebagai pemilik resmi. Mbah Sani juga telah melakukan kewajiban membayar pajak tanah setiap tahunnya. Namun Soekarman heran hal ini berujung mentah di persidangan karena tiba-tiba muncul sertifikat tanah ganda. Soekarman pun kini tengah mengupayakan segala usaha ke bawah Semahkamah Agung dengan harapan bawah Semahkamah Agung akan melakukan eksaminasi menelaah apakah putusan pengadilan negeri pati yang mengalahkan Mbah Sani sudah sesuai dengan koridor hukum atau tidak. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Pati, Hardy, berjanji akan mengawal kasus Mbah Sani hingga tuntas. Dia berharap bisa diwujudkan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan negeri pati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.